Nah orang hijau ini biasanya membawa faktor sebagai faktor tunggro, virus tunggro di padi. Nah ini nyerangnya adalah di pembenihan, di persemehan. Nah ini ya tidur, itu virusnya tidur begitu. Dipindah ke lapangan umur sebulan 40 hari. Nah itu terjadilah kayak roset, kayak sapu lidi gitu. Jadi kecil-kecil pendek. Tadinya sama dengan Gemini ini ya. Oke jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. Ada di Facebook, ada di Youtube, ada di TikTok, IG. Nanti akan coba saya jawab satu persatu ya. Oke, dari Wibu 69. Pertanyaannya, saya pernah melihat konten pemupukan dengan cara impus batang. Tolong penjelasan atau tanggapannya mengenai pemupukan dengan cara impus batang ini, Min. Oke. Ya. Oke. Karena ya tanaman juga ya punya dinding-dinding sel. Ya ada, ada silam, ada ploem. Ya. Kalau silam itu mengangkut air, bahan makanan, akar, nah itu melalui jaringan silam. Jaringan di bawah kulit batang. Ya. Kalau ploem itu saluran yang mendistribusikan hasil fotosintesis. Ya. Ya. Kalau di impus, ini kan kecil sekali ya. Ukurannya jaringan sel ini mikron. Terus nanti cuaca seperti apa. Kalau mendung terus, saya yakin ya di impus pun nggak akan ngangkat ya. Ya tinggal pilih-pilih. Dan impus itu pasti melukai. Ya. Nah ini mau tanaman apa. Tahunan. Ya tahunan mungkin bisa ya. Kalau musiman ya kayak cabai apa ya susah. Untuk tanaman musiman mungkin oke dengan cara di impus gitu. Tapi seberapa besar efektivitasnya untuk pemberian nutrisi ini. Ya. Terus penggunaan pupuknya pun yang water soluble. Yang 100% larut. Kalau yang masih field grade, golongan NPK, itu ya nggak bisa ya. Jadi terbentur seperti itu teknisnya. Ya. Tapi untuk ini, untuk membuktikan panjangan ya monggo. Tapi menggunakan pupuk yang grade. Water soluble atau yang biasa dipakai untuk hidroponik. Ini hidroponik grade ya. Monggo. Berikutnya dari Ihsan Setiawan 6663. Pak Jatur mohon bantuan sharingnya untuk penanganan hawar daun durian. Terima kasih. Ini sudah banyak dibahas oleh Pak Jatur ya. Di Youtube kita, NPK Mutiara TV. Di TikTok kadang-kadang di IG monggo. Di Facebook apalagi. Hawar daun ya. Ada orang ada yang pakai, apa, golongan. Ini, saya bukan basic saya ya, pesticida. Tapi sedikit lah pengalaman. Nanti silakan tanya ke kawan-kawan yang memang formulator pesticida. Ya, biasanya dipadukan antara mankosep dengan yang mankosep ini kan, apa, bukan sistemik ya, kontak. Nah, digabungkan dengan sistemik. Biasanya seperti itu. Monggo nanti dilihat Youtube-nya ya, atau tanyakan ke kawan-kawan pesticida. Nanti saya takut salah. Oke, berikutnya dari Putu Indra Yasa. Nah, kalau pohon kelengkeng yang sudah keluar bunga, apakah bisa diboster lagi? Karena beberapa cabang tidak keluar bunga. Terima kasih. Oke, syarat boster, ya mau kelengkeng, mau mangga, itu ada syarat untuk tunasnya. Tunasnya itu tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Jadi sedang. Ya, mungkin karena tunasnya tidak bareng itu, ya maka mungkin yang lebih tua dan masih muda itu akhirnya nggak keluar bunga. Ya, kalau saya sih ya nggak usah diboster lagi, ya. Yang ada aja nanti ya cabang berikutnya untuk pembuahan berikutnya. Kalau menurut saya seperti itu, ya. Oke, berikutnya dari Pahri Garsel. Kang bahas solusi daun cabai menguning fase generatif di musim hujahan. Oke. Menguning ini saya yakin kalau kekurangan nutrisi MG ini jarang sekali, ya. Karena rata-rata petani ini sekarang mupuk. Ya, beda dengan petani yang zaman bahwila. Biasanya itu adalah virus gemini. Nah, virus gemini ini ada faktornya. Faktornya itu adalah kutu-kutuan. Kutu-kutu kebul, ya. Silet itu ada juga ya dibawa trip. Nah, ini. Nah, untuk mencegah penyebaran virus gemini ini, ya harus dicegah faktornya, pembawanya. Ya, nah ini. Ini dalam, dalam persemeyan ini penting sekali. Kadang-kadang luput. Di persemeyan itu luput orang. Ya, ternyata banyak kutu tidak dikendalikan. Ini mungkin membawa virus karena sebagai faktor dia. Nah, virusnya itu masih tidur kalau di persemeyan. Begitu ditanam. Ini jadi masalah, ya. Sama dengan di padi. Virus tungro. Itu kan pembawanya warang ijo, bukan warang coklat. Nah, warang ijo ini biasanya membawa faktor sebagai faktor tungro. Virus tungro. Di padi. Nah, ini nyerangnya adalah di pembenihan. Di persemeyan. Nah, ini ya tidur. Itu virusnya tidur. Begitu dipindah ke lapangan. Umur sebulan, 40 hari. Nah, itu terjadilah. Kayak apa? Roset. Kayak sapu lidi gitu. Jadi kecil-kecil, pendek padinya. Sama dengan gemini ini. Ya, hati-hati di persemeyan-nya. Oke. Berikutnya dari Hoerul Anwar. Tanya Pak Mutiara. Tanya Pak Mutiara. Saya biasanya selalu baca sebagai contoh rekomendasi dari supplier pupuk, supplier pupuk, NPK 100 kg per hektare. Tapi tidak disebutkan berapa jumlah populasi tanaman per hektare. Tentu populasi yang 5.000 dan 10.000 tanaman per hektare akan berbeda. Jumlah rekomendasi pupuknya per hektare. Mohon jawabannya, supaya petani Indonesia semakin cerdas. Oke. Misalnya, MOP. Ini brosur di MOP ya. Untuk tanaman padi. MOP misalnya 100 kg per hektare. Nah, ini kan kalau padi itu biasanya kan ditabur. Tidak menghitung jumlah populasi. Nah, ini berarti per kintal ini adalah dosis untuk per hektare di padi. Kalau mau dikonversi ke jumlah populasi, berarti kan harus satu tanaman-satu tanaman nih aplikasinya. Untuk padi ya tentu tidak bisa. Itu berarti ditabur itu ya 100 kg untuk luasan hektare-nya. Tapi MOP misalnya untuk di brosur sawit itu 100 kg per hektare. Ya sawit kita tahu. Populasinya ada 1, 36, ada 1, 42. Ya tinggal dibagi lagi nanti. 100 kg dibagi misalnya 142 tanaman. Jadi kenanya berapa? Ya. Itu kan dosis anjuran. Kita belum melihat nanti misalnya kalau tanahnya dilepkan. Ada apa di dalamnya? NPK-nya berapa? Terus MG-nya dan lain-lainnya berapa? Nah ini mungkin beda lagi. Itu disesuaikan nanti dengan kebutuhan kalium per tanamannya. Tanaman padi ya lain lagi kebutuhan kaliumnya. Terus sawit dan lain-lain. Jadi di brosur itu adalah dosis minimalnya. Dosis anjuran ya. Dosis anjuran. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa dikonversi ke pertanamannya. Seperti tadi sawit ya. Mangga itu jelas. 100 tanaman per hektare. Ini tinggal dibagi saja. Tapi kalau untuk padi ya memang ya seperti itu ya. Jadi ya 100 kilo ya untuk perluasan hektarnya. Jadi nanti dapat. Tidak masalah itu kan dosis anjuran. Makanya nanti di monitoring. Oh ini masih kurang ya. Tambah lagi. Kan kita enggak tahu di tanah itu ada apa saja. Jadi kita berkewajiban memang membuat dosis anjuran untuk setiap jenis pupuknya. Oke. Kalau memang untuk tanaman tertentu kayak tanaman tahunan itu ya tinggal dibagi saja populasinya. Untuk cabai misalnya ya. 100 kilo per hektare. Ya tinggal dibagi saja. Berapa pertanamannya. Misalnya 10 ribu. Ya tinggal dibagi saja. Kalau misalnya 5 ribu. Ya berarti lebih banyak. Dosis pertanamannya lebih banyak. Karena 5 ribu. Tapi jaraknya kan akan berbeda. Jauh-jauh. Misalnya yang 5 ribu per hektare itu ya. Jaraknya berarti. Lebih luas. Lebih lebar. Makanya dosisnya lebih banyak. Tapi kalau yang 10 ribu itu. Jaraknya lebih dekat. Dosisnya lebih kecil pun enggak masalah. Karena jaraknya lebih dekat. Sama aja nanti jatuhnya. Ya. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke yang terakhir dari Harisil Hilaliyah. Pak tolong bahas juga fungsi meroke kalnit pada buah kakao. Apakah bisa mengatasi penyakit busuk buah. Dan apakah aplikasinya itu disemprot melalui daun. Apakah semprot langsung ke bagian buah. Dan interval penyemprotnya berapa sekali. Oke. Untuk kakao. Itu biasanya. Ada. Apa. Bakteri yang dibuah dan. Kalau sudah terserang bakteri itu. Ya. Itu. Jadi kan bisa dipotek. Daunnya. Nah itu di. Di gagang daunnya itu biasanya ada. Apa. Hitam. Itu ya. Ada hitam. Berarti itu sudah terserang. Nah kalsium ini salah satunya. Fungsinya adalah menguatkan ding-ding sel. Ya. Seperti. Kasusnya sama di. Blossom and rot. Di buah tomat. Ya sama. Karena. Kalsiumnya cukup. Maka ding-ding sel ini jadi kokoh. Jadi tebal. Nah ada bakteri atau jamur yang. Masuk itu. Akan. Ya seperti imunisasi lah. Akan ditahan. Nah dicabai sama. Yaitu. Patek. Nah menurut penelitian. Di cabai itu. Patek. Dengan pemberian. Kalsium dari awal ya. Itu bisa menahan. Bisa menahan ya. Karena. Jadi. Oh si. Tubuhnya jadi sehat ini. Daya tahannya jadi kuat. Bisa menahan. Serangan patek itu. Tiga puluh sampai empat puluh persen. Dengan di kakao pun sama. Aplikasinya gimana. Ya berarti ini. Sebelum terserang. Kita harus. Dipersiapkan dulu. Kalsium. Kalau menurut saya. Ya lebih baik. Ditabur dulu. Kalau untuk nanti setelah berbuah. Dia mau disemprotkan ke daun monggo. Mau langsung ke buah pun. Untuk kalsium. Bisa. Ya. Ini. Jadi. Makanya pemberian kalsium itu. Saratnya adalah. Dari awal. Dan konstan. Terus menerus. Ya. Karena dia punya. Sifat. Berat masanya itu berat. Dan harus. Penyerapannya ada. Proses. Pengangkutan air. Ke daun. Ya itu. Berarti harus ada sinar matahari. Nah ini prosesnya seperti itu. Makanya harus. Pemberiannya. Konstan. Pemberadaannya itu konstan. Harus terus. Menerus ada. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Mudah-mudahan. Bisa bermanfaat. Untuk kita semua. Terima kasih.